Polandia, sebuah negara di benua Eropa yang cukup familiar dengan kita. Hal ini karena negara Polandia memiliki desain bendera yang sangat mirip dengan desain bendera negara kita, hanya saja posisinya yang terbalik. Tetapi selain bendera, adakah kesamaan lain antara negara ini dengan Indonesia? Lebih lengkap tentang negara Polandia, inilah videonya. Republik Polandia adalah sebuah negara yang berada di kawasan Eropa Tengah, terbentang dari Laut Baltik di utara hingga Pegunungan Sudeten dan Pegunungan Karpatian di selatan, negara yang disebut juga sebagai Zek Vospolita Polska dalam bahasa setempat ini, berbatasan dengan Lituania dan Rusia di timur laut, Belarusia dan Ukraina di timur, Slovakia dan Republik Ceko di selatan, dan Jerman di bagian barat. Selain itu, Polandia juga berbagi perbatasan laut dengan negara Denmark dan Sweden. Wilayahnya ini meliputi area seluas 312.696 km persegi, yang kalau kita coba bandingkan dengan luas wilayah daerah yang ada di Indonesia, luas daratan Polandia ini memiliki ukuran sedikit lebih kecil dari luas Provinsi Papua, dengan luas wilayahnya yaitu 319.036 km persegi. Dengan populasi penduduk mencapai 38.179.800 jiwa, Polandia adalah negara terpadat kelima di Uni Eropa dan kesembilan di menua Eropa. Sekitar 98 persen atau hampir semua penduduk negara ini berasal dari kelompok etnis Polandia, di mana etnis ini merupakan bangsa atau kelompok etnis yang sebagian besar keturunan dari bangsa Slavia Barat. Dikatakan bahwa Polandia adalah salah satu negara paling religius di benua Eropa, di mana Katolik Roma tetap dijadikan identitas nasional mereka. Dari sekitar 88 persen penduduk yang memeluk kekristenan di negara ini, sekitar 87 persennya adalah umat Katolik Roma. Bahasa Polandia adalah bahasa resmi yang digunakan di Polandia. Selain itu, bahasa Polandia juga merupakan salah satu bahasa resmi yang digunakan di Organisasi Uni Eropa. Bahasa Polandia juga digunakan sebagai bahasa kedua di beberapa wilayah negara Lituania. Polandia adalah sebuah negara berbentuk republik, dengan pemerintahannya berlangsung dalam kerangga Republik Demokrasi Perwakilan Parlementer Kesatuan, di mana presiden adalah kepala negara dan perdana menteri adalah kepala pemerintahan. Namun saat ini bentuk pemerintahannya juga telah diidentifikasi sebagai semi-presidensial. Presiden atau kepala negara dipilih melalui pemungutan suara untuk masa jabatan 5 tahun. Presiden Polandia saat ini adalah Andrzej Duda dan perdana menterinya adalah Matthijs Morawiecki. Sebagian besar kegiatan pemerintahan Polandia dijalankan dari ibu kota negara di kota Warsawa. Selain sebagai ibu kota negara, Warsawa juga merupakan kota terbesar dan terpadat di negara ini. Berdasarkan dari jumlah penduduknya yang mencapai 1,8 juta jiwa, Warsawa adalah ibu kota terpadat ketujuh di Uni Eropa. Polandia diklasifikasikan sebagai ekonomi berpenghasilan tinggi oleh Bank Dunia. Negara ini memiliki ekonomi yang sangat beragam, yang menempati peringkat ke-21 dalam indeks kompleksitas ekonomi tahun 2017. Komponen terbesar perekonomian negara ini adalah sektor jasa, kemudian diikuti oleh sektor industri dan pertanian. Polandia adalah kekuatan ekonomi terbesar ke-6 di Uni Eropa. Menurut Eurostat, Polandia pada tahun 2020 memiliki upah minimum yang jauh lebih tinggi daripada Amerika Serikat jika diukur dengan standar daya beli. Sejarah Polandia Sejarah Polandia bermula dengan kedatangan suku Lehit. Lehitik atau Lehitis adalah nama yang diberikan kepada bangsa Slavia Barat yang mendiami wilayah Polandia dan Jerman bagian timur. Suku-suku Lehit inilah yang mendirikan pemukiman-pemukiman permanen di wilayah Polandia pada awal abad pertengahan. Baru pada awal abad ke-10 Masehi, suku-suku Lehit dan beberapa suku Slavia Barat lain yang menempati wilayah tersebut bersama membentuk federasi suku-suku dan kemudian berkembang menjadi negara monarki terpusat. Dinasti Pias adalah dinasti pertama kali yang memerintah Polandia pada pertengahan abad ke-10. Adipati Miesko I adalah penguasa Polandia pertama yang didokumentasikan secara historis. Dia dihormati sebagai pendiri negara Polandia dan dimuliakan sebagai tokoh yang berjasa menyebar luaskan agama Kristen di Polandia setelah dibaptis pada tahun 966. Polandia secara resmi menjadi sebuah kerajaan pada tahun 1025 berkat usaha dari putra Miesko I yaitu Boleslau I. Di bawah raja Boleslau I, wilayah Polandia diperluas dengan merebut sebagian wilayah Lusatia, Moravia, Hongaria Atas dan provinsi-provinsi timur. Pada abad ke-14 hingga abad ke-16, Polandia diperintah oleh raja-raja dari dinasti Jagiellon. Hal ini disebabkan karena raja terakhir dari dinasti Pias tidak memiliki anak laki-laki sebagai pewaris kerajaan. Di bawah kekuasaan dinasti Jagiellon ini, Polandia membina hubungan akrab dengan kadipatan agung Lituania dan melanjutkan usaha perluasan wilayah kedaulatan yang berpuncak pada pembentukan negara persemakmuran Polandia-Lituania pada tahun 1569 dan menjadi salah satu negara terbesar di Eropa pada era itu. Pada awalnya negara persemakmuran Polandia-Lituania mampu mempertahankan tingkat kemakmuran yang dicapai Polandia pada zaman dinasti Jagiellon dengan menerapkan sistem demokrasi kaum Ningrat yang sudah sangat maju. Namun, sejak pertengahan abad ke-17, negara besar ini memasuki zaman kemerosotan akibat perang dan keterpurukan sistem politik. Kemerdekaan negara persemakmuran Polandia-Lituania berakhir pada tahun 1795 setelah Kekaisaran Rusia, Kerajaan Prusia, dan Monarki Habsburg Austria menggembur dan membagi-bagi wilayah negara itu. Republik Polandia II didirikan pada tahun 1918 setelah melemahnya tiga kekuatan yang menguasai wilayahnya akibat Perang Dunia I. Selama periode ini, Polandia juga berhasil menggabungkan wilayah-wilayah dari tiga bekas kekuatan yang membagi menjadi negara-negara yang kohesif. Kedaulatan Republik Polandia II ini dapat bertahan setidaknya sampai tahun 1939. Pada tanggal 1 September tahun 1939, Nazi Jerman melakukan invasi mereka ke Polandia, yang juga menandai dimulainya era Perang Dunia II. Invasi yang dilakukan oleh Jerman ini kemudian juga diikuti oleh Uni Soviet pada tanggal 17 September tahun 1939. Seperti yang disepakati dalam fakta Molotov-Ribbentrop, wilayah Polandia kemudian dibagi menjadi dua zona. Satu wilayah diduduki oleh Nazi Jerman dan yang lain oleh Uni Soviet. Meski demikian, selama masa perang, orang-orang Polandia membentuk pemerintahan Polandia dalam pengasingan dan membantu pihak sekutu untuk memenangkan perang dengan cara berpartisipasi dalam kambangnya-kambangnya militer baik di front timur maupun di front barat. Dalam pertempuran yang berkepanjangan pada tahun 1944 dan tahun 1945, tentara merah Soviet dan sekutu Polandia mereka berhasil mengalahkan dan mengusir tentara Jerman dari Polandia. Keberhasilan ini juga membuka jalan bagi berdirinya sebuah negara komunis satelit Uni Soviet yang sejak tahun 1952 secara resmi dikenal dengan nama Republik Rakyat Polandia. Peristiwa revolusi tahun 1989 merupakan bagian dari gelombang revolusioner pada tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an yang mengakibatkan berakhirnya kekuasaan komunis di Eropa Tengah, Timur, dan sekitarnya. Masa itu sering juga disebut sebagai runtuhnya komunisme. Peristiwa ini juga yang menyebabkan pecahnya Uni Soviet dan ditinggalkannya rezim komunis di banyak bagian negara. Peristiwa tersebut juga secara drastis mengubah keseimbangan kekuatan dunia menandai berakhirnya Perang Dingin dan awal dari era Pasca Perang Dingin. Pada tahun 1989 hingga tahun 1991, Polandia terlibat dalam transisi demokrasi yang mengakhiri Republik Rakyat Polandia dan menyebabkan berdirinya pemerintahan demokratis yang dikenal sebagai Republik Polandia ketiga atau Republik Polandia seperti yang kita kenal saat ini. Itulah sedikit ringkasan sejarah tentang negara Polandia. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Polandia. Dalam bahasa setempat, nama asli dari Polandia adalah Polska. Nama tersebut kemungkinan besar berasal dari frasa Polska Ziemia yang mempunyai arti tanah Polandia. Istilah tersebut berasal dari nama suku Polani, yaitu kelombok suku Slavia Barat yang mendiami lembah Sungai Warta di Polandia Raya pada sekitar abad ke-6 hingga abad ke-8 Masehi. Dalam bahasa Polandia kuno, Polani juga dapat diartikan sebagai orang yang tinggal di tanah terbuka. Tanah yang awalnya dihuni oleh orang Polani dikenal juga sebagai Staropolska atau Polandia Lama dan kemudian sebagai Wilkopolska atau Polandia Besar. Sementara itu, dalam literatur Polandia, nama negara ini kadang-kadang juga disebut sebagai Lehiya sebagai nama alternatif. Nama ini berasal dari Namaleh, seorang penguasa legendaris dari suku Lehitis atau Lehiti. Desain bendera nasional Polandia terdiri dari dua warna, yaitu warna putih dan warna merah. Desain bendera ini pertama kali dipakai pada tahun 1807 dan secara resmi diadopsi sebagai bendera negara pada tanggal 2 Mei tahun 1919. Desain bendera ini mirip dengan desain bendera negara kita, hanya tata letaknya saja yang dibalik. Dalam konstitusi Polandia, warna putih dan warna merah didefinisikan sebagai warna nasional. Selain itu, kedua warna yang digunakan ini secara tradisional mewakili kerajaan Polandia pada masa lalu. Namun versi modern dari kedua warna tersebut saat ini memiliki makna yang berbeda. Warna putih dapat dimaknai sebagai lambang perdamaian dan harapan untuk semua orang Polandia, dan warna merah melambangkan perjuangan untuk kemerdekaan. Lagu kebangsaan Polandia adalah Mazurka Dabrowski. Lagu tersebut pada umumnya juga dikenal sebagai Jesce Polska Nisginela yang berarti Polandia Belum Binasa. Lagu ini ditulis pada tahun 1797 oleh Josef Vibiki. Lagu tersebut disusun di Italia ketika pasukan Polandia sedang berperang melawan Napoleon. Zloty atau yang secara luas dikenal sebagai Zloty Polandia adalah mata uang resmi dari Republik Polandia. Mata uang ini adalah salah satu mata uang yang paling banyak diperdagangkan di kawasan Eropa Tengah dan Timur. Istilah Zloty sendiri merupakan bentuk kata sifat dari kata Zloto yang berarti emas dalam bahasa Polandia. Secara internasional mata uang ini dikodekan dengan PLN. Jika kita konversi ke mata uang negara kita, satu Zloty Polandia memiliki nilai tukar sebesar 3.329 rupiah. Seperti yang sudah disebutkan di awal, bahwa bahasa Polandia adalah bahasa resmi yang digunakan di negara ini. Namun, tahukah kalian, jika ternyata bahasa Polandia dianggap sebagai salah satu bahasa paling sulit untuk dipelajari di dunia, terutama bagi orang asing. Hal ini berkenaan dengan pengucapan teknik membengkokkan lidah, yang dianggap cukup sulit dalam melafalkan kata-perkatanya dan sistem gender yang lumayan kompleks. Selain itu, tidak seperti alfabet latin yang hanya memiliki 26 huruf, alfabet Polandia terdiri dari 32 huruf. Terbentang di beberapa wilayah geografis, Polandia adalah negara terbesar ke sembilan di benua Eropa. Dengan wilayahnya yang memiliki akses ke laut, pegunungan, dan medan terbuka, secara topografi, Polandia memiliki salah satu lingkungan paling beragam di Eropa. Negara ini memiliki hampir 800 km garis pantai berpasir, bukit pasir di wilayah Pomerania, lahan basah di Taman Nasional Biberzanski, dan bahkan memiliki satu-satunya gurun di Eropa Tengah yaitu Pustinia Bledowska. Bersama Belarusia, Polandia adalah rumah bagi hutan purba terakhir di benua Eropa. Hutan tersebut yaitu Hutan Bialowiza. Hutan ini adalah salah satu bagian terakhir dan terbesar yang tersisa dari hutan purba yang pernah membentang di hampir seluruh daratan Eropa. Oleh UNESCO Taman Nasional Bialowiza ini, ditetapkan sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 1976. Polandia juga menjadi rumah bagi bison Eropa, binatang yang dikatakan sebagai mamalia darat terberat di Eropa. Hal ini karena bison Eropa memiliki berat rata-rata lebih dari 600 kg. Hewan yang sudah punah di sebagian besar Eropa dan Asia ini, masih bisa dijumpai berkeliaran di Taman Nasional Bialowiza, Polandia. Tidak hanya Taman Nasional Bialowiza, negara ini adalah rumah bagi lebih dari 1.300 danau dan 24 taman nasional. Polandia juga memiliki salah satu sumber daya air panas bumi terkaya di Eropa yang tersebar di sepertiga bagian negara. Dikenal sebagai katedral garam bawah tanah Polandia, tambang garam Wielitska atau kopalnya Soli Wielitska yang terletak di wilayah Krakow adalah salah satu tambang garam fungsional tertua di dunia. Dibangun pada abad ke-13, tempat ini juga merupakan salah satu situs warisan UNESCO yang ada di negara Polandia. Sejak dibangun pada abad ke-13, tambang garam bawah tanah ini telah memproduksi garam secara terus-menerus hingga tahun 2007. Yang menarik dari tambang garam yang terletak di 135 meter di bawah tanah ini adalah, kamu yang berkunjung ke sini akan disuguhi dengan pemandangan ruangan, patung, lambu gantung, dan seluruh kapal yang diukir dari garam batu. Secara keseluruhan, Polandia memiliki sebanyak 17 situs warisan dunia UNESCO, dan di antaranya adalah kastil terbesar di dunia yaitu kastil Malbec. Diukur berdasarkan luas daratannya, kastil benteng ordo teotonik yang dibangun pada abad ke-13 di kota Malbec ini adalah kastil terbesar di dunia. Ada juga pusat sejarah atau kota tua Warsawa, yang juga menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO. Taukah kalian, dalam sejarahnya, selama perang dunia kedua lebih dari 80% bagian kota Warsawa mengalami kehanjuran. Menariknya setelah perang berakhir, kota ini dibangun kembali dengan melihat lukisan rinci karya Bernardo Bellotto. Jadi bisa dikatakan, kota tua Warsawa yang kita lihat hari ini tidak sepenuhnya asli. Dalam sejarah perang dunia kedua, jumlah pembunuhan massal tertinggi yang dilakukan oleh Nazi selama era tersebut terjadi di Polandia. Setidaknya sekitar 1,1 juta orang dari berbagai belahan Eropa dibantai di kem konsentrasi Auschwitz-Birkenau, dengan lebih dari 80% di antaranya adalah orang-orang Yahudi. Polandia mengadopsi konstitusi tertulis pertamanya pada musim 1791, yang merupakan bentuk konstitusi dan dokumen hukum yang sah pertama di Eropa dan kedua di dunia. Namun sayangnya, itu hanya berlaku selama 14 bulan dan 3 minggu, sebelum akhirnya Polandia dipartiksi selama lebih dari 100 tahun oleh kekaisaran Rusia, Rusia, dan Austria. Polandia mungkin adalah salah satu negara yang telah memperjuangkan kemerdekaan lebih banyak dari negara manapun di dunia, yang jumlahnya yaitu sekitar 40 kali. Negara ini bahkan sempat hilang dari peta dunia setelah dipartisi oleh kekaisaran Rusia, Rusia, dan Austria. Polandia baru muncul kembali ke peta dunia sebagai negara berdaulat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Polandia adalah salah satu negara yang paling berpendidikan di Eropa. Dengan sekitar 90% dari penduduk Polandia menyelesaikan sekolah menengah, dan 50% warga negara ini memiliki gelar sarjana. Penelitian menunjukkan bahwa siswa di Polandia memiliki prestasi akademis yang lebih baik daripada di sebagian besar negara-negara anggota Organisation for Economic Cooperation and Development atau OECD. Pendidikan tinggi di Polandia gratis untuk warga negara Polandia. Siswa internasional biasanya harus membayar biaya kuliah yang relatif rendah untuk belajar di negara ini. Universitas Jagiellonian yang didirikan pada tahun 1364, adalah institusi pendidikan tinggi pertama yang didirikan di Polandia, dan merupakan salah satu universitas tertua yang masih beroperasi sampai hari ini. Nikolaus Kopernikus dan Paus Yohannes Paulus II adalah dua tokoh terkenal dunia lulusan dari universitas ini. Selain pendidikan gratis, salah satu keuntungan warga Polandia adalah pemerintahnya yang memberikan tunjangan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan selama 12 bulan. Jika lebih dari 12 bulan, maka pemerintah Polandia akan memberhentikan tunjangan tersebut. Negara ini juga memiliki aturan nama yang cukup unik. Hampir semua masyarakat Polandia selalu memberikan nama anak perempuannya dengan akhiran huruf A. Hal tersebut karena mereka percaya bahwa huruf A merupakan sebuah simbol jiwa feminisme atau bangkitnya kaum perempuan. Sampai jumpa di video selanjutnya.